Pada Kamis 5 September 2019, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PT PI Persero, PT PLN Persero, dan KFW melaksanakan penandatanganan perjanjian hydropower program bertempat di Gedung Franseda Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam hal ini, terdapat tiga perjanjian yang ditandatangani, yaitu perjanjian pinjaman antara KFW yang diwakili oleh Member of Board of KFW Prof. Dr. Joachim Nagel, dengan PT PLN yang diwakili oleh PLT Direktur Utama Sri Peni Inten Cahyani. Dilanjutkan dengan perjanjian pelaksanaan penjaminan antara PT PI yang diwakili oleh PLT Direktur Utama Muhammad Wahid Sutopo dengan PT PLN. Penandatangan yang terakhir adalah perjanjian pinjaman antara Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko, Luki Alfirman, dan PT PI dengan KFW yang diwakili oleh Member of Board of KFW Prof. Dr. Joachim Nagel dan Member of Management Board Mr. Stephens Obitz. Yang dalam hal ini, PT PI memberikan penjaminan bersama dengan DJPPR yang bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan. Dengan ditandatangkannya perjanjian tersebut, baik Kementerian Keuangan, PT PI yang merupakan SMV Kementerian Keuangan, PT PLN, dan KFW telah menyepakati hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian yang ada dalam proyek Hydro Power Program. Dengan penandatanganan Hydro Power Program ini, diharapkan dapat meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur, meliputi Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dengan pembangunan PLTA atau PLTM di daerah terpencil dan terisolasi, dengan menambah porsi pembangkit energi baru dan terbarukan dalam sasaran bauran energi nasional. Sehingga terjadi pemerataan pada daerah terpencil dan terisolasi yang membutuhkan listrik. Terima kasih.